Hujan deras yang mengguyur kawasan Ibu Kota sejak semalam membuat debit air di pintu air menggerai Menteng Jakarta Pusat meningkat. Sementara itu debit air di Bendung Katulampa Bogor pada minggu pagi masuk level sejaga 3. Warga diimbau agar mewaspadai potensi banjir. Debit pintu air menggerai Menteng Jakarta Pusat pada minggu pagi 12 Februari meningkat dengan ketinggian air 690 cm, sedangkan biasanya hanya 600 cm. Meski demikian, kondisi pintu air menggerai secara umum terpantau masih normal. Petugas UPK Badan Air Provinsi RKI Jakarta menyebut peningkatan debit air disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kawasan Ibu Kota sejak semalam. Selain itu, material sampah yang terbawa derasnya air terlihat menumpuk di pintu air. Agar tidak menghambat aliran air, petugas pun berupaya mengangkat sampah yang beratnya sekitar 48 m3 untuk kemudian dibuang ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Hulu Sungai Ciliwung kembali berluap setelah hujan deras turun sejak satu malam. Ketinggian air di Bendung Katulampa pada minggu pagi terpantau penyentuh angka 90 cm. Petugas kemudian menaikkan status siaga 3 dari sebelumnya di bawah batas normal. Petugas pengibau warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung agar mewaspadai potensi banjir kiriman yang diprediksi terjadi pada minggu sore lantaran air yang mengalir ke hilir Jakarta mencapai 150 ribu liter per detik. Banjir yang merendam rumah warga dipamanukan Subang, Jawa Barat semakin tinggi pada minggu pagi. Bahkan ketinggian banjir di dalam rumah mencapai 1 meter. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian warga memilih tinggal di kolong jembatan Jalur Pantura Pamanukan Subang. Mereka hanya menggunakan alas seadanya sedangkan barang-barang ditinggalkan di rumah. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas cukup tinggi. Hal ini membuat Sungai Kalen Sema dan Sungai Cigadung meluap. Kondisi ini diperparah oleh air kiriman dari hulu yang membuat debit air meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.